Intro Halo Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi. Ya Pemirsa, setelah menunaikan rangkaian ibadah haji selama kurang lebih satu bulan di Arok Saudi, para Jumaah Haji Kloter 23 pada minggu sore diperangkatkan dari Bandarakin Abdo Aziz menuju tanah air. Sebanyak 110 anggota Jumaah Haji Kabupaten Moro Jambi dari Embarkasi Patam yang tergabung dalam kelompok terbang 23. Pada minggu sore dipulangkan ke tanah air. Sebelum diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi, para Jumaah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh petugas bandara. Sebelum mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi, para Jumaah Haji terlebih dahulu transit di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Para Jumaah Kloter 23 ini tidak hanya Jumaah Haji dari Kabupaten Moro Jambi, namun juga ada Jumaah asal Kabupaten Batanghari dan Sungai Penuh. Para Jumaah Haji telah menunaikan semua rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi selama kurang lebih satu bulan. Kemenak Moro Jambi berharap para Jumaah Haji dapat mempertahankan kebaikan yang telah didapatkan selama di Tanah Suci. Kemenak juga memastikan semua Jumaah dalam keadaan sehat. Nufia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan Sebanyak 138 Jumaah Haji Kloter 23 Ampar Kasi Patam asal Kabupaten Batanghari telah sampai ke Kampung Halaman. Kedatangan mereka disambut oleh pemerintah daerah di kediaman serampi rumah dinas bupati Batanghari. Dari 138 Jumaah Haji, 4 diantaranya dipulangkan dalam keadaan sakit. Empat Jumaah Haji Lansia yang pulang ke Indonesia setipanya di Batam dalam keadaan sakit. Dua Jumaah atas nama Suparno dan Abdullah dirujuk di rumah sakit Raden Matahir, Jambi dan dua lainnya dibawa ke Patanghari dengan menggunakan ambulan. Pasien Haji yang dirujuk di rumah sakit Raden Matahir, Jambi saat akan pulang ke Indonesia mengalami penurunan akurasi data tahan tubuh. Saat berada di Batam, sehingga dua jumaah haji tersebut harus mendapatkan perawatan. Kasman yang dipulangkan menggunakan ambulan bersama Ibu Aniyar. Diketahui Kasman sebelumnya saat akan berangkat haji dinyatakan sudah menggunakan kursi roda dan akan dipulangkan ke rumahnya di Kecamatan Bajubang. Sementara Ibu Aniyar yang terjatuh saat akan pulang ke Indonesia dipulangkan menggunakan ambulan ke Desa Tenam. Nur Jadi, Kabit P2, Dinas Kesehatan Kabupaten Patanghari menjelaskan dua jumaah haji asal Patanghari yang dirawat di rumah sakit Raden Matahir saat ini mulai membaik. Sementara dua jumaah lainnya atas nama Kasman dan Aniyar yang dipulang menggunakan ambulan langsung dipulangkan ke alamat setempat. Alhamdulillah jamaah haji Kabupaten Patanghari yang 138 orang berangkat di kluter 23 bisa pulang 138. Dan yang dalam kondisi sakit itu ada empat orang ya. Dua dirujuk ke rumah sakit Raden Matahir dan dua bisa pulang ke sini. Yang dirujuk itu yang pertama karena terjadi penurunan saturasi. Pas pulang ke sini terjadi penurunan saturasi, jadi yang satu itu mengalami prostak. Yang tadi yang saturasinya penurunan itu juga baru itu, tapi ada riwayat sesak nafas dia. Sakitnya sejak mau pulang atau pas ketika dalam perjalanan itu Pak? Yang kejadiannya di Batam. Di Batam, berarti perjalanan pulang? Perjalanan pulang. Selain itu, jamaah haji asal Kabupaten Patanghari yang pulang ke tanah air kampung halamannya dipulangkan dalam keadaan sehat walafia. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Wakil Bupati Patanghari Bakhtiar bersama unsur Forkopim Daga Bupaten Patanghari menyambut kepulangan jamaah haji asal Patanghari. Sebanyak 138 jamaah haji yang masuk ke dalam kloter 23 PTH tiba di rumah dinas Bupati Patanghari pada Senin sore. Kepulangan jamaah haji asal Kabupaten Patanghari ini disambut haru tangis keluarga jamaah haji yang sejak sore sudah menunggu kepulangan keluarganya dari Tanah Suci Mekah. Berpakaian serba putih, tangis haru keluarga jamaah haji asal Kabupaten Patanghari menyambut kepulangan keluarganya yang melaksanakan ibadah haji selama lebih dari 40 hari di Mekah. Wabu Bahtiar yang menyambut kedatangan jamaah mengucapkan rasa syukur atas kepulangan para jamaah haji dengan selamat dan keadaan sehat. Ia juga mengatakan bahwa proses pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar berkat dukungan semua pihak. Bahtiar berharap para jamaah haji bisa pulang dengan selamat dan kembali ke keluarga dengan mendapat predikat haji mabrur dan dapat berdoa untuk Kabupaten Patanghari. Saya mengatakan para jamaah haji bisa pulang dengan selamat dan kembali ke keluarga dengan mendapat predikat haji mabrur dan dapat berdoa untuk Kabupaten Patanghari. Kepulauan Haji ini terus tenaga, kegiruan dan kegiruan. Daripada kita semua, Alhamdulillah berkat kesebaran kepada kita yang pertama, kemudian kerjasama antar para jamaah haji ini sehingga kita dapat menjalankan daripada kita dengan sehubungan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita dapatkan dari jamaah haji, kita namakah untuk menjana ini sampai ke para jamaah haji. Semuanya di ijabah ala Allah SWT. Selain itu, Bahtiar, Wakil Bupati Patanghari berharap doa jamaah yang selama menjalankan ibadah rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah dapat diijabah Allah untuk kemakmuran Kabupaten Patanghari. Dan menjadikan batang hari yang baldatun toy batun warobun gofur. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan. Kepulangan 138 jamaah haji kloter 23 asal Kabupaten Patanghari disambut haru di kediaman serambir rumah di Nastupati Patanghari. Waga Ketua 2 DPRD Patanghari Ilhamuddin menyambut haru kedatangan jamaah haji asal Patanghari. Tersirat suka cita dan haru di wajah Ilhamuddin ketika dua jamaah haji termuda se-Indonesia yang merupakan putrinya menghampiri. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai berjumpa lagi. Senin sore satu persatu jamaah haji turun dari bus memasuki serambir rumah dinas Bupati Patanghari. Keluarga jamaah haji yang setia menunggu kemulangan orang tua dan saudara mereka sejak siang hari, terlihat suasana haru menyelimuti keluarga di saat jamaah haji sampai ke Batanghari dalam keadaan sehat walafiat. Ilhamuddin, Wakil Ketua DPRD Patanghari bersama istri, menyambut dua putrinya yang usai menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah. Air mataharu serta suka cita mewarnai suasana penyambutan kebulangan jamaah haji di kediaman serambir rumah dinas Bupati Patanghari. Ilhamuddin mendoakan agar 138 jamaah haji asal Kabupaten Patanghari yang selesai menjalankan rukun Islam kelima, diberikan haji yang mabror dan dapat menerapkan di lingkungan masing-masing tempat tinggal. Selain itu dapat menjadikan tauladan dan contoh yang baik di lingkungan tempat tinggal dengan memberikan contoh akhlakul kalimah. Ketua DPRD Patanghari Jadi haji yang mabror, doa kita mudah-mudahan dengan kekurangan ya, dengan kekurangan jamaah haji Kabupaten Patanghari ini bisa setidaknya memberikan kontribusi dalam bentuk moralitas. Ketua DPRD Patanghari Saya yakin dengan jumlah 138 ini akan menyebar kebaikan-kebaikan di Kabupaten Patanghari. Jadi harapannya bahwa 138 jamaah haji Kabupaten Patanghari yang sudah menelaikan ibarat haji, menelaikan 155 ini bisa memberi kebaikan. Memberi kebaikan, utamanya perbaikan moral akhlak bagi sendiri. Ilhamuddin optimis kemajuan akhlak warga Batanghari dalam kehidupan sehari-hari dapat diterapkan. Selagi adanya keselarasan dan kebersamaan dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa dalam menjalankan hablum minan nas. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!